Uthman r.a.w. mengunakan nafas panjang-panjangnya melihat Rasulullah s.a.w. Ahli r.a.w. pun menghidupkan kepala sedalam-dalamnya Tidak Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah Rasulullah s.a.w. Alhamdulillah Manusia tergulia itu Sudah bisa selesai tugasnya hidupnya Saat itu Mata hari kiam melindih Tapi pintu Rasulullah s.a.w. tetap tertutup Selahkan didalamnya Rasulullah s.a.w. sedang berbari lemah Dengan keningnya yang berkeringat dan mengesahi Lepah kurma yang menjadi alas tidur Tiba-tiba dari luar pintu terdengar Seseorang yang mengucapkan salam Assalamualaikum Boleh gak saya masuk Lalu Tiba membuka pintu serai berkata Waalaikumsalam Maafkanlah aku Ayahku sedang bermalam Lantas Mata Rasulullah s.a.w. mendengar jawaban Fatimah Setelah yang beliau bertanya Siapakah yang datang itu Wahai Putriku Fatimah pun menjawab Tidak tahulah wahai ayah Tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya Lalu Rasulullah s.a.w. menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggitarkan Satu-satu bagian wajah mereka Seolahan tak dikenal Orang-orang yang berada di samping beliau Dipendangnya dengan pendengar yang begitu tulah Rasulullah s.a.w. berkata Ketahuilah Wahai Putriku Dia itulah yang memisahkan kemitmatan dunia Dialah malakul maut Dialah malakul maut Maka Fatimah pun menahan ledakan tangisnya di depan ayahnya Karena mengetahui ajal ayahnya sudah dekat Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menampil Rasulullah s.a.w. Agang tetapi Jibril tidak menemukan kepada Rasulullah s.a.w. Lalu malaikat Israel dan Jibril tidak membuat Rasulullah s.a.w. berkata Ya Rasulullah s.a.w. Pintu-pintu langit telah terbuka Para malaikat telah menanti kedatanganmu Semua fitur s.a.w. Setelah terbuka yang baru menanti kedatanganmu Ya Rasulullah s.a.w. Namun Kata Jibril tidak membuat Rasulullah s.a.w. berkata Kalimatnya Tidak membuat tenang kepada Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. masih penuh dengan kesemasa Kemudian Jibril berkata Maka kau tidak senang merengah kabar ini Ya Rasulullah s.a.w. Maka Rasulullah s.a.w. berkata Kemarkan kepadaku bagaimana nasib pemimpin ku kelaku Hari Jibril Maka Rasulullah s.a.w. berkata 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 Rasakan rasanya ketimbang Dan Rasul memberkata Wahai Jibril Betapa sakitnya Sekarang terpengdiri Rasul berkata Dengan begitu Petimah pun Memajamkan matanya Tak sanggup memandang ayahnya Tak genali Di sampingnya meredukan Semakin dalam Dan ternyata Jibril Pun membalingkan mukanya Tak mampu memandang Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah pun berkata Ya Jibril Jika kau melihatku Hingga kau balingkan Wajahmu dariku Jibril S.A.W. Dan Rasulullah Jibril pun menjawab Siapakah yang sanggup Melihat kekasih Allah Dan berajar dia S.A.W. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.